Halo semuanya, welcome back to my channel dan kali ini aku akan membahas bangunan baru lagi ya di sebelah pelabuhan ya kalau sebelum-sebelumnya di pelabuhan itu cuma untuk kapal laut ya tapi sekarang di sebelahnya ada seperti ini nih, udah kayak gimana ya bilang ya, ini museum ya namanya ya kalau gak salah tapi gak ada namanya masih tulisan Cina apa Korea ini ya, kalau kita klik ya di bagian bangunan tersebut ini akan menampilkan seperti ini nih ini kayak bangunan aliansi gitu ya dalamnya ya dan di dalamnya itu ada gembok cuy waduh, ini ada PR lagi nih kayaknya lebih gak ngotak lagi nih PRnya terus kita disuruh ngapain ini naik ke mobil wah bisa kayak gitu sekarang ya kita bisa jalan-jalan sekarang guys masuk ke bangunan jalan-jalan di bangunan wah keren Cok kayak gini oh mantap nih kita bakal melihat Mars kita ya nantinya ya wah ini keren Cok kalau dinosaurnya ya seperti ini berarti kita bisa masuk apa gimana maksudnya ya sayangnya ini gak punya ini di akunnya ini gak ada Cok belum miliki disini masalahnya dan Marsnya disini kita bisa tampilkan ya satu persatu ya ini bakalan keren banget disini ya kita berapa miliki Mars kita bisa tampilkan disini Cok kayak parkirnya lah seperti itu ya parkirnya Mars maksudnya ini gak punya masalahnya satu satu aja gak punya ini itu kan dinosaur bisa kita taruh kalau miliki Haki gitu guys jadi Mars-Marsnya kita bisa taruh di bagian ini ya di parkir ceritanya ini ada Phantom ini ada Phantom bisa bunuh orang jadinya maksudnya itu bukan Mars ya kalau dilihat-lihat ya padahal itu Mars juga sih itu kan kita bisa memarkirkannya disini guys wah keren juga nih bangunannya apalagi kalau naga bonar ya gimana ya nah ini dia nih naga bonarnya muter muter coy pusing kan nih liatnya makin hancur tuh kan bisa kita parkirkan ya nantinya ya di Mars kita guys keren banget nih keren-keren bisa seperti ini nantinya tuh kan terus coba akan aku cari lagi disini ini untuk Mars juga nih kita diminta sesuatu lagi deh kalau kita naik ya kita bisa menaik ke tempat sebelumnya itu berarti basement ya ini adanya di toko VIP katanya cuy toko VIP ini masalahnya masih kece banget ini bukan akun biasa aku gunakan coba akun aku gunakan sebelumnya ya itu aku gunakan bakalan bagus dan semuanya mungkin bakalan kebuka gitu ya buat kalian yang ingin top up game state of survival aku merekomendasikan sansuke gaming show ya ini dia lapak terpercaya aku pastinya murah cepat aman dan legal guys kali ini sansuke gaming shop ada promonya via login dan harganya seperti ini guys murah banget kan kalian cukup kirimkan akun kalian kemudian bayar selesai guys ya mohon kalian langsung masuk ke akun kalian dan untuk kontaknya kalian bisa langsung hubungi di nomor ini ya kunjungi websitenya di www.sansuke gamingshop.com untuk via id-nya guys dan jangan lupa untuk masukkan kode promo sos underscore sansuke untuk mendapatkan potongan harga guys dan jangan lupa untuk follow instagram sansuke gaming shop official nah mumpung masih ada promo buruan order sebelum kehabisan guys ya sayang banget ini gak bisa nyoba deh nah disini nih ada nih tiket-tiketnya ternyata ya ini kita bisa beli cuy tiket-tiketnya oh bisa dibeli mana lagi nih tiketnya ya untungnya kebuka nih di VIP 10 kalau gak kebuka waduh wassalam langsung kita akan coba lagi ya di bagian bangunan ini ini gak tau namanya apaan bangunannya ini ya oke kita langsung ke bagian ini kita akan cek wah masalahnya 50 diminta ya bukan 5 atau 7 doang ya dan kita itu harus nunggu refresh cuy baru bisa dimasuki bangunannya ini kayak udah kayak perkantoran gitu ya oh bisa kira gak bisa nih wah ini memperluas ya hmm ya memperluas ini ya memperluas tempat berarti ini kalau di bagian mobil berarti bisa ya tuh kan ditambah lagi tuh tempatnya salah pencet cuy tuh kan kita bisa parkirkan lagi ya makin banyak marsnya cuy dan gamenya pastinya bakal makin berat makin berat lagi nih game kita bisa jalan-jalan seperti ini cuy yah lumayan dan nanti akan aku coba untuk di sebelahnya ya akan aku buatkan part 2 nya untuk di video ini ya karena sekarang aku gak bisa ngecek juga ini gimana caranya memerlukan 50 dari eh ini memerlukan 50 ya ini aku baru satu doang yang miliki habis itu gak bisa cuy pasti ada senjata atau apaan gitu ya di bangunan ini ya kita bisa cek dan di pulau sampah ini ini apaan apa yang kita bisa taruh kayak gini barang gini eh what the fuck gimana nih sebenernya ngeleg apa gimana ngebug cuy bisa kayak gini menaranya yang ini bisa taruh disini cuy kita bisa dekorasi berarti ya ya meminimalisir pulau sampahnya ya guys ini banyak banget nih bukan kita bisa menempatkan bangunan-bangunan yang gak guna itu ke bagian ini kita bisa perluas ya kita bisa perluas terus disini juga ini aku kurang tau juga ini bangunan apa karena ada zoom blue-zomblunya juga ini ada kolom renang juga gitu guys wah mungkin banyak nih ya sekarang ya berarti ya tempat-tempat untuk menaruh seperti ini ya bangunan-bangunan seperti ini ya ya keren juga nih untuk di bagian detail ini aku cek ini tulisan apa nih ya nanti akan aku terjemahkan aja ya ini namanya apa bangunan apa gitu ya kayak google translate aja tuh tulisannya apaan ya dan untuk di bagian hero kita bisa rubah juga guys ternyata ya untuk hero nya sama aja sih ya sama ya untuk acara bar di aliansi guys sama aja hero nya hmm ya sama ya gak ada yang beda ternyata oke guys ini dia untuk bangunan terbaru yang akan datang di game state of survival ya dan kita tunggu aja untuk rilisnya ya mungkin bakalan secepatnya bakalan dirilis ini ya sama developernya dan kita langsung bisa menempatkan mars-mars nya di bagian ini guys tempat parkirnya ini banyak banget nih kita bisa mengkoleksi mars-mars nya di bagian sini di parkir ya dan untuk di bagian atas aku kurang tau juga dan nanti akan aku buatkan di part berikutnya ya biar kalian tau juga dalamnya itu apa aja dan fungsinya apa aja di bagian ini ya aku kurang tau juga ini gak bisa masuk soalnya terima kasih sudah menonton video ini saksikan video berikutnya di IndraWTF see you next time guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax